Halo selamat pagi sahabat kacang emul semua berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Dehatsu Bojenogoro pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas tentang perbedaan Dehatsu All New Xenia tahun 2022 tipe R manual ADS VS dengan Dehatsu All New Xenia tipe X standar yang mana mesinnya ini teman-teman sama-sama menggunakan mesin 1300 hanya bedanya di tipenya saja teman-teman untuk yang warna hitam ini adalah All New Xenia tipe X manual tahun 2022 sedangkan yang warna silver adalah tipe R teman-teman yang mesinnya juga 1300 dan yang mana teman-teman pada pagi hari ini sebelum saya jelaskan detailnya jangan lupa untuk teman-teman yang baru masuk ke channel kacang emul untuk like subscribe dan tekan loncengnya supaya konten kacang emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi buat Anda semua nah kalau kita berbicara dari harga dari kedua mobil ini teman-teman yang mana All New Xenia tipe X ini yang manual adalah di 231.800.000 sedangkan yang tipe R ini adalah di 242.800.000 jadi hanya selisih 11.000.000 saja teman-teman sedangkan yang CVT nya adalah yang tipe X di 249.100.000 sedangkan yang tipe R nya adalah 260.100.000 rupiah saja nah tentunya teman-teman bisa melihat perbedaan kalau kita lihat dari eksterior dari mobil ini teman-teman bisa dilihat bahwa perbedaan yang kelihatan adalah di fog lamp nya teman-teman yaitu di tipe R sudah terdapat fog lamp sedangkan di tipe X belum terdapat fog lamp untuk grill nya sama tidak ada perbedaan lampu headlamp nya juga sama teman-teman sama-sama menggunakan lampu LED dan memang di tipe R ini ditambahin fitur ADS ADS ini adalah skid ya teman-teman kalau teman-teman bisa dilihat di bagian tipe X ini di bagian bumper bawahnya belum ada skid sedangkan di bagian tipe R ini ada tambahan ADS dan ADS ini teman-teman bisa ditambahkan nanti bisa di custom ya ditambahin ada skid tambahan di bagian bawah sehingga nanti akan bisa terkesan menjadi mobilnya lebih sporty teman-teman dan skidnya ini kurang lebih perbedaannya dibanding yang sandar antara 6 sampai 9 jutaan teman-teman dan tergantung dari custom nya ya tapi bagi anda yang tidak terlalu suka ya tidak apa-apa ini adalah option saja teman-teman nah kalau kita lihat perbandingannya dari depan itu saja sih perbedaan di tipe R dengan tipe X kalau mesin sama-sama 1300 nah berkaitan dengan kuncinya teman-teman untuk kuncinya terdapat ada perbedaan untuk yang tipe X kuncinya emobilizer seperti ini ya jadi belum menggunakan startup engine nah sedangkan teman-teman bisa dilihat untuk yang tipe R ini sudah kuncinya seperti ini teman-teman ya sudah tidak menggunakan kontak ya ini perbedaan dari sini dari kuncinya aja dulu nah kalau untuk dari mobil ini untuk panjang lebar keseluruhan tidak ada perbedaan sama sekali ya karena memang secara panjang keseluruhan dari mobil ini teman-teman kita akan bahas secara detailnya ya panjangnya ini adalah 4,395 ya di yang 1300 tipe X dan yang mana 1300 tipe R tidak ada perbedaan ya untuk tingginya juga 195 mm dan beratnya adalah tidak ada perbedaan 1 ton,90 ya dan yang mana teman-teman untuk mesinnya disini sama ya tidak ada perbedaan sama sekali teman-teman ya nanti kita akan coba bedakan ya selisih 11 juta yuk kita bedakan sama-sama teman-teman nah disini bisa dilihat dari samping bisa dilihat sudah terdapat talang air untuk pintunya dia menggunakan senada dengan bodi untuk peleknya teman-teman bisa dilihat disini juga menggunakan pelek alloy warna silver teman-teman the green lah ya seperti ini untuk bannya menggunakan Campero Ecotec dengan JT Radial ukuran bannya sendiri adalah di 185 x 65 dengan ring 15 pengereman juga sama menggunakan disc brake di bagian depan dan juga teromol di bagian belakang dan teman-teman di bagian bawah sudah terdapat anti karat dan bagian bodi juga sudah diberikan protera protection teman-teman dan untuk lampu spion belum terdapat ada ya jadi spionnya masih polosan nah ini mungkin dari samping nah coba kita lihat kalau yang tipe R nah untuk tipe R sendiri teman-teman bisa dilihat bahwa bagian samping ya disini juga sama sama-sama menggunakan sudah diberikan talang air dan disini teman-teman ya tak ada tambahan skit karena memang ini adalah ADS dan untuk di spionnya juga belum diberikan lampu spion ya selanjutnya untuk bagian samping gak ada perbedaan coba kita bannya lihat untuk bannya sendiri teman-teman dia menggunakan ini safe dari Dunlop ya berbeda kalau tadi yang JT Radial untuk ukuran bannya sendiri sama peletnya teman-teman di 185 per 65 dengan ring 15 jadi tipe X tipe R tidak ada perbedaan dari samping nah teman-teman kita bisa lihat ke bagian belakang mungkin kalau kita lihat dari bagian belakang apakah ada perbedaan nah teman-teman bisa dilihat kita dari belakang ya untuk spoiler dia sudah menyatu dengan body dengan menggunakan sapphic antena lampu belakangnya sudah LED semua dengan dual VVTi ada tipe R dan yang tipe R1300 ini sudah diberikan tambahan sensor parkir belakang dan juga ada kamera parkir dan juga ada tambahan skit yang di bagian belakang untuk kaca film juga sama tidak ada perbedaan sedangkan di bagian tipe X adalah di tambahan untuk bagian spoilernya sama dengan menyatu dengan body menggunakan tambahan sapphic antena untuk lampu belakang juga sama-sama menggunakan LED dengan dual VVTi tambahan logo emblem tipe X disini teman-teman untuk tipe X standar dia sudah diberikan sensor parkir belakang tapi belum terdapat kamera parkir teman-teman ini mungkin yang ada perbedaan di bagian belakang hanya kamera saja teman-teman dan tambahan yang tadi kan memang ada skit karena memang itu ditambahin fitur ADS untuk kaca film dia sama-sama menggunakan kaca film GPF-1 teman-teman nah coba kita akan melihat di bagian interiornya nah untuk interiornya kita lihat dari bagian belakang bahwa untuk AC tengah sudah ada terdapat handgrip 2 di sebelah kiri dan 1 handgrip di sebelah kanan dan teman-teman bisa dilihat di baris ketiga juga terdapat cup holder tambahan dan disini juga terdapat cup holder teman-teman ya dan untuk penyimpanan barang di bagian bawah sama tidak ada perbedaan teman-teman kita coba lihat di baris kedua untuk baris kedua teman-teman seperti ini ya dengan warna hitam ada tempat unrest sama cup holder di bawah untuk ada audio juga ada cup holder atas sama bawah dan selanjutnya di baris kedua teman-teman bisa dilihat bahwa di baris kedua menggunakan bahan fabrik untuk tempat duduknya dan disini teman-teman bisa dilihat di baris kedua belum terdapat buat casan ya jadi belum ada baris ketiga belum ada casan baris kedua juga belum ada teman-teman ya warnanya hitam nah kita coba lihat di bagian driver untuk bagian driver sendiri teman-teman bahwa disini juga warna hitam belum terdapat tambahan tombol retract ya ada cup holder di bagian bawah dan juga ada audio teman-teman dan ini adalah layout daripada speedometer dan dashboardnya menggunakan warna hitam semua belum ada startup engine dan di audionya teman-teman bisa dilihat sudah ada audio sudah to screen ada tempat untuk tombol hazard AC nya sudah digital untuk pindahan gigi dengan 5 ini gigi ya dengan 5 percepatan ya dengan gigi mundur untuk bagian dashboard bagian tengahnya polosan hitam pokoknya disini teman-teman di bagian depan disini teman-teman adalah ada armrest sekalian ada console box ada tempat buat casan juga teman-teman jadi aman dan teman-teman di atas disini juga sudah terdapat sun visor untuk sun visor nya polosan di tipe E teman-teman nah coba kita lihat di tipe R dengan mesin 1300 apa sih bedanya nah kalau kita lihat di tipe R yang mesin 1300 biar teman-teman tahu beda 11 juta apa worth it atau enggak ya ini disini teman-teman untuk dari bagian belakang sama untuk handgrip sama-sama ada dua untuk di bagian tengah AC handgrip sama tidak ada perbedaan akan tetapi yang bedanya teman-teman disini adalah ada tempat buat casan di baris ketiga teman-teman untuk cup holder sama-sama ada cup holder di bagian kiri dan bagian kanan jadi enggak ada perbedaan hanya perbedaan disini tipe X di interior bagian belakang sudah dikasih tempat casan teman-teman nah untuk baris kedua baris kedua teman-teman disini juga ada cup holder di bagian bawah cup holder bagian atas sekaligus bisa dibuat armrest ada tambahan juga audio juga dan disini yang membedakan dari tipe X adalah untuk di tempat fitur casan teman-teman di bagian depan sini ini juga sudah terdapat 2,1 ampere ada dua tombol USB teman-teman dan teman-teman ini bisa dibuat ngecas jadi enak jadi baris kedua baris ketiga sudah ada buat ngecas semua beda dengan tipe X yang masih polosan belum ada teman-teman nah kalau untuk baris pertama di driver adalah disini bisa dilihat bahwa untuk spion dia sudah menggunakan retract teman-teman nah disini teman-teman bisa dilihat ada tombol retract ya auto dan juga pengaturan kaca dan disini terdapat armrest untuk bahannya semua masih soft touch bagian atas dan juga di bagian bawah ada terdapat cup holder juga dan teman-teman bisa dilihat untuk dashboardnya ada aksen warna merah di tipe R1300 dan teman-teman bisa dilihat bahwa untuk console box di bagian tengah teman-teman atau cup holder ya console boxnya teman-teman disini ada tambahan aksen warna silver jadi kelihatan lebih mewah nah teman-teman disini untuk tempat duduknya sama paling ada tambahan aksen warna silver cuman karena kebetulan ini unitnya sudah diberikan lapis atau munkun jok jadi gak kelihatan teman-teman untuk casan juga sama di bagian depan dan belakang cuman disini teman-teman bisa dilihat sudah bedanya ada tambahan startup engine teman-teman ada x-ray dan untuk cup holder semua lengkap sama-sama ada sun visor nya semua oke mungkin teman-teman cukup sekian yang mungkin Edi bisa berikan informasi tentang perbedaan kedua mobil ini like apabila anda suka dislike apabila anda tidak suka dan apabila anda membutuhkan informasi mengenai mobil baru jangan lupa hubungi Edi Lim di 0821-3253-1986 terima kasih sampai berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati